Saudara mengenai wisata di kota Malang, jadi wisata konsep wisata petik buah belakangan ini mulai marak, saudara. Setelah apel dan jeruk yang kerap dijadikan wisata petik buah, kini di kota Malang juga ada wisata petik melon. Nah, di tempat ini pengunjung bisa memetik buah melon dan mencicipinya langsung di kebun. Berikut liputannya. Wisata petik melon ini berada di kebun Hortila Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Dua greenhouse berukuran cukup besar disiapkan khusus untuk pengunjung yang ingin menikmati sensasi wisata petik melon. Melon yang dikembangkan di sini adalah melon devina, jenis melon hibrida kualitas premium. Di kebun ini pengunjung yang datang akan didampingi oleh pengelola. Pengunjung akan diberi pemahaman tentang jenis melon dan memilih melon yang sudah matang. Pengunjung bebas memetik melon di kebun ini, tapi saat keluar nanti pengunjung harus menimbang melon yang telah dipetik dan dihargai Rp25.000 per kilogramnya. Selain itu, diperkenankan juga mencicipi melon yang telah dipetik langsung di dalam kebun. Menurut salah satu pengunjung, melon jenis devina ini memiliki rasa yang manis dan juga ada aroma wangi. Kalau rasa tadi saya nyicipin lebih manis, lebih ada kres-kresnya gitu. Kalau di pasar mungkin kan karena sudah ber, apa ya, istilahnya didiamkan. Didiamkan sudah lama, panenan dengan kapasitas banyak seperti itu kan pastinya sudah berkurang rasanya. Kalau ini tadi karena langsung dari pohonnya masih fresh, jadi rasanya lebih segar, lebih manis, lebih kres. Pengelola kebun Hortila, Eka Rizki mengatakan, kebun ini merupakan pengembangan dari kebun melon yang ada di Lawang, Kabupaten Malang. Konsep wisata petik melon juga sebagai sarana mengenalkan melon devina kepada masyarakat. Kalau yang ini belum dipasarkan di pasar luas, jadi untuk konsumen tertentu saja. Kita mulai panen kedua tempatnya di Lawang itu sudah mulai konsep wisata, jadi kita buka untuk umum, nah ini kita total ada panen ketiga. Meski tergolong baru, namun setelah dibuka untuk umum, wisata petik melon ini mendapatkan respon yang bagus dari masyarakat. Tak heran, saat kebun dibuka, pengunjung cukup antusias. Terima kasih telah menonton!